Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Youtube Welcome back to my channel Yuk cari tau Baik Sobat sekalian Di kesempatan kali ini Saya ingin berbagi lagi Sebuah informasi kepada Sobat sekalian Terkait pengumuman Kelulusan seleksi administrasi Khususnya pendaftar CASN 2021 Baik yang CPNS Maupun P3K Nah di sebelah sini Saya sempat memberikan sebuah screenshotnya Ini adalah hasil Lulus seleksi administrasi Nanti kayak gini Nah bagaimana Ibaratnya kaitannya Sama CPNS sama P3K Apakah sudah diumumkan semua atau belum Dan kalau seandainya belum Itu kera-kera kenapa ya Kalau sampai sekarang belum muncul Simak info ini Simak infonya ya Di video ini hingga akhir Biar tidak gagal paham Nah Sebelum lanjut ke inti videonya Sobat Saya juga menyarankan kepada Sobat sekalian Agar bantu support channel kami ini Dengan klik tombol subscribe Serta Diaktifkan juga loncengnya ya Sobat ya Hitung-hitung Sebagai bentuk sedekah Kepada channel yang memberikan Informasi seperti ini Oke Sobat Nah sekarang Kalau kita lihat Dari kenyataan yang ada Sebenarnya Yang Mendaftar di CPNS Itu sebagian besar Itu sudah ada pengumuman Sobat Karena Pengumuman yang seharusnya itu Memang dimulai tanggal 2 Sampai 3 hari ini ya Sobat ya Tapi ada beberapa Kendala Kalau yang kita bicarakan itu P3K Sobat Nah di P3K ini banyak sekali kendala Karena hingga saat ini Ternyata Tidak ada pengumuman seleksi administrasi Walaupun banyak yang mengatakan Pengumumannya itu sudah ada Nah berikut adalah beberapa contoh Yang saya coba Berikan kepada Sobat sekalian Kita lihat dulu Dari sini Pertama dari Badan Kebanggaan Negara Republik Indonesia Melalui Twitternya itu Dia mengumumkan bahwa Hasil seleksi administrasi Khusus Pegawai Negeri Sipil Atau CPNS itu Bisa dilihat disini Sobat HTTPS Titik 2 S.id Garis miring Hasil seleksi administrasi CPNS BKN 2021 Kenapa diadakan link yang baru Seperti ini Sobat Karena Kalau kita akses SSCISN Itu sistemnya Atau servernya Lagi full Sobat Nah Jadi BKN itu memberikan Alternatif server Bagi Sobat sekalian Yang kiranya Mendaftar Di CPNS ya Bukan P3K Ini kursus yang CPNS nya Bisa lewat Ibaratnya link ini Apabila Ketika melakukan Cek di sistem SSCISN Mengalami gangguan Nah pertama Kemungkinan Kemungkinan pertama Terlambatnya pengumuman itu Karena server yang full tadi ya Kemudian Sobat Banyak orang-orang yang Berpikir bahwa Pengumuman itu Benar-benar belum ada Salah Sobat Pengumumannya benar-benar Sudah ada Berikut adalah hasil Beberapa tampilan Seperti ini Ini ada ya Ini Dari Salah satu temen kita Ini sudah ada Hasilnya Kemudian banyak lagi Ini juga ada Ini sudah lulus berkas Semua Sobat Ini Jadi ini Ini yang Tapi perlu diketahui Bahwa ini semuanya itu Yang Ibaratnya Miliknya CPNS nya Sobat ya Yang ini juga Ini yang CPNS Yang sudah pengumuman Sobat Nah Yang P3K itu Ternyata belum Sobat Nah Kalau Sobat gak percaya Silahkan login ke SSTISN Seperti ini Kemudian Lihat hasilnya Maka nanti akan muncul Daftar Di bawah sini Harusnya ada pengumuman lulus Atau enggaknya Ini masih kosong Plong Belum ada Sobat Jadi Apabila Sobat Daftar P3K Gak usah khawatir Karena memang Belum ada Pengumumannya ya Ini dari JPNN.com Judulnya aja Bikin miris Sobat Guru Honorat Sudah standby Sejak pagi Pengumuman seleksi Administrasi P3K Malah diundur Katanya Kecewa lagi Yuk kita simak Infonya Sobat JPNN.com Dari Jakarta Sejumlah guru honorer Pelamar P3K 2021 Itu pada kecewa Sebabnya Atau penyebabnya Pengumuman seleksi Administrasi P3K Guru Yang harusnya dilakukan Tanggal 2 kemarin Sampai hari ini Diundur Hal itu Diakibatkan Kemendik Putristek Belum selesai Melakukan verifikasi Dan validasi Atau verval So Sobat Sebenarnya kita Tidak boleh menyalahkan Mereka ya Karena ini memang Banyaknya data Dan harus hati-hati Sehingga Ada Keterlambatan Verifikasi Dan validasi data Sehingga penyebab Utamanya Kenapa Belum ada Muncul di Baratnya Halaman Halaman Stisn Sobat semua Khususnya P3K Guru Dan Non-Guru Itu akibat Memang belum selesainya Verifikasi Kita baca dulu ya Sobat ya Nah Khusus P3K Guru Seluruhnya Ditunda Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Karena Verval Belum selesai Dilakukan Kemendik Putristek KTA Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kebatuan Negara Atau PKN Su Harmen Kepada JPNN.com So Sobat Ini info validnya ya Mereka memang Belum melakukan Pengumuman Karenanya Memang belum selesai Guru Honor Kecewa Dengan penundaan Pengumuman tersebut Sebab Mereka harus Menunggu lagi Dan Dengan Perasaan Deg-degan Saran saya Sobat Sambil menunggu Sobat sekalian Silahkan belajar Materi-materi Yang ada Supaya nanti Ketika pengumumannya Sudah ada Sudah ada Persiapan Gitu Sobat ya Ketua Umum Pengkumpulan Guru Honor RK2 Indonesia Atau PHK2I Tuti Purwaningsi Mengungkapkan Sejak pagi Dia banyak menerima Pertanyaan Dari Guru Honor RK2 Menurutnya Para Guru Honor RK2 Pertanya-tanya Soal kapan Hasil seleksi Perkasnya diumumkan Kita cek Halaman berikutnya Sobat ya Mereka sudah Stand by Sejak pagi Melihat-lihat Pengumuman P3H Guru Ternyata Ditunda Itu ucapnya ya Ketua Guru Ketua Forum Guru Honorer Bersertifikasi Sekolah Negeri FGH BSN Nasional Rizki Safari Rahmat Mengungkapkan Mengungkapkan Bahwa Rekan-rekannya Saat ini Was-was Takut Tidak lulus Seleksi Administrasi Nah sobat Apabila sobat Yakin Berkasnya aman Insyaallah Lulus Seleksi ya Kecewa Yang P3K Yang P3K Memang Belum Dilakukan Pengumuman Karena Masih Belum Selesai Verifikasi Bekasnya Mudah-mudahan Tanggal 3 ini Semua Sudah Diumumkan Dan Kita semua Lulus seleksi Administrasi Hingga Keceleksi Yang Berikutnya Sobat Terima kasih Sobat Sudah Menonton Video ini Mudah-mudahan Bisa Menambah Wawasannya Sobat Dan Deg-deganya Sudah Berkurang Terima kasih Sobat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh